Salam jumpa hobi service HP, saya bawakan 6 port USB fast charger ini untuk service HP Jadi kita bisa mengetahui kerusakan pada HP itu dengan melihat konsumsi daya yang dibutuhkan ketika HP di charge Jadi kalau dia bisa menyedot awalnya di atas 0,2A hingga sekitar 1,5A ketika HP sudah hidup Itu berarti menandakan bahwa proses charging dan proses eksekusi CPU, memori MMC berjalan dengan baik Tetapi jika di bawah 0,1A atau 0A berarti tidak ada proses charging sehingga bisa dikatakan HP bermasalah Ini kita lihat ketika dicolokkan langsung dia menyedot beberapa ratus ampere Dan ketika power dihidupkan tentu arus amperenya lebih besar Itu menandakan bahwa HP mengonsumsi daya yang diperlukan dari port charger tersebut Kelihatan disini kalau HPnya sudah hidup itu di atas 1A biasanya Dia akan membutuhkan daya yang cukup besar Oke rekan-rekan bisa pesan di kita ya Ini merek mekanik bagus Terima kasih telah menonton Nah jika sudah ketahuan bahwa baterainya sudah rusak Bisa diganti baterai yang non-removable ya Anda harus stok beberapa tipe baterai non-removable misalnya pada Samsung ini Terima kasih telah menonton